ini namanya bukit niloh jadi niloh itu dari nama-nama desanya nah bukit niloh ini memang khas di mau mere karena disini tempat ya patung Bunda Maria jadi Bunda Maria itu posisinya ngambil tinggi sekali makanya ada tulisan ini jadi selain peziarah dilarang masuk ke sini area Fadung saya kan peziarah jadi boleh masuk toh desa Milo ini jaraknya 7 km dari kota Moomere atau setengah jam dengan mobil kebetulan saya kesana bersama Om Arba ini Om 2010 sebelumnya ke sini belum ada ini juga di dalam buka pintu rusak enggak tadi dulu bentuknya begini enggak dulu tiang ini doang warna biru pakai porselain warna biru dulu Oh porselain copotin mungkin bukan angin ya runtuh yang runtuh tadi apa itu Bang Bang mau deh tiang ini anginnya gede banget banget yang ini atau kacanya Oh dulu tiang terus itu nggak apa-apa tapi sekarang baru diganti ganti besi 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 itu dikasih turun semua ha itu dikasih turun kan dia tumbang itu tergantung tinggal ibu jari itu yang tidak putus Iya dulu warnanya warna asli tembaga itu siapa ya ada kuning gitu ya dia agak kuning dia habis tumbang itu di peterinasi itu baru denger putih itu Hai jadi sebetulnya sudah lama dibangun dan memang orang mau meri tampaknya bangga sekali dengan punya patung Bunda Maria ini karena emang mayoritas disini penduduknya beragama katolik Hai hanya dulu ini pernah katanya pernah ambruk Hai jadi sisi konstruksi yang di sana ini yang di sebelah sini Hai itu tuh ternyata baru jadi kalau Om Armain dulu kesini katanya itu warnanya biru sekarang diganti ternyata yaitu karena pernah ambruk ini kaki-kakinya pernah ambruk lalu diperbaiki dan sekarang jadinya motifnya kayak gini ini waktu dibikin emang kenapa sih Bu maksudnya apa inisiatif satu pastor dari Italia itu bukan Pater Pete bukan bukan Pater Gabriel Antonelis dia yang dia yang punya inisiatif dia bangun dulu salib di Golgotha itu di situ tidak tahu dia punya pikiran ke apa mungkin punya ketukan lembatingnya sampai akhirnya dia berdiri di situ udah bilang di bukit sana itu harus ada sesuatu di sini kan dulu padang sekali padang tidak ada pohon seperti ini panas lebih panas-panas batu-batu asli itu tuh batu-batu ya batu seperti yang dikesan itu kan ya ya siapa yang sangka patung buatan tahun 2005 ini beratnya mencapai enam ton dan tingginya mencapai 28 meter dari fondasinya di luar panas banget jadi saya masuk ke sini dan melihat tempat ini suaranya bergema ini kayaknya tempat kayak orang berdoa misah mungkin kalau siang begini ini pada hari minggu tapi sepi dan mungkin katanya nanti agak sore baru ramai Hai Hai ketika kamu miskin dan tidak terkenal kata-katamu kata bijakmu seperti kentut tapi setelah kamu terkenal dan kaya kentutmu pun jadi kata bijak hahaha Oh itu dari pelat ya itu ya bukan semen Oh ya pelat kita cari minum dulu eh ayo makannya 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 teping ke dan